D.K. So masih bersama Anda pemirsa dan saya masih bareng Mas Benny dan Mbak Yana. Kita masih cerita tentang bagaimana memaknai sebuah kehidupan. Ternyata orang-orang seperti Anda berdua yang pernah dekat ya dengan ujung kehidupan, mana lebih menghargai kehidupan setelah itu ya. Dan tentunya selalu ada hikmah dibalik sebuah peristiwa. Cuma Mas Benny, sekarang ini kalau kita ketemu orang yang harus butuh pendampingan atau bantuan untuk konseling misalnya, kayaknya susah banget ya nyarinya. Memang jumlahnya minim kah? Atau kemana kita harus bertanyaan? Ternyata profesional kesehatan jiwa kita memang masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah seluruh rakyat Indonesia kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan melatih masyarakat untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi, itu kenapa kami mendirikan banyak pelatihan-pelatihan untuk mendengarkan gimana sih, mendeteksinya gimana, kalau ada apa-apa. Emang ada metode khususnya ya untuk menjadi pendengar dalam kaitan melatih untuk misalnya menjadi pendamping orang-orang yang mengalami depresi dan seterusnya? Iya, perlu khusus sekali. Bagaimana cara melakukan deteksi dininya, bagaimana kita mengetahui resiko dia untuk bunuh diri berapa nih. Nah, itu kan penting karena mendengarsinya tidak cukup kan? Kita bisa melatih orang untuk melakukan active listening itu, mendengar secara aktif dan empati. Semuanya sebenarnya bisa dilakukan di masyarakat. Nanti ketika memang sudah menunjukkan ada tanda-tanda gangguan yang berat, baru kita rekomendasikan ke alih-alih. Itu yang kami lakukan juga di pendampingan kami. Mbak Yana, setelah peristiwa masa lalu itu, bagaimana Anda melihat keluarga Anda sekarang atau diri Anda sekarang? Setelah depresi itu, saya merasa lebih mencintai diri sendiri. Lebih mencintai diri sendiri, kemudian merasa lebih terbuka kepada orang lain. Kemudian, jadi lebih bisa menghargai kehidupan, mencintai tubuh sendiri terutama. Kemudian, rasa harga diri saya kan rendah banget. Self-esteem saya tuh rendah banget. Dan sekarang jadi lebih tinggi lah daripada yang dulu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bully, atau misalnya ada orang yang ngatain apa, ya saya udah gak terlalu ambil pusing lagi. Itu orang sirik ya. Sebenarnya kan semua hanya soal sudut pandangan. Ketika kita mendapatkan masalah, orang pikir ini beban. Ah enggak, ini lagi latihan. Dan jadi lebih mencintai anak-anak. Lebih mencintai suami. Jadi lebih apa ya, jadi lebih lentur lah dalam hidup. Jadi gak semua tuh kayak kaku, ikut standar. Itu tadi ya, harus diturunin dikit lah ya. Hal-hal yang perfeksionis tadi gitu ya. Ya, memang hidup ini kalau kita perfeksionis, rasanya kurang mulu ya. Tapi kalau kita tidak melihat dari sudut itu, ternyata yang kita dapat ini luar biasa lebih dari yang kita inginkan ya. Nah, di Mother Hope sendiri, aktivitasnya apa saja sih yang dilakukan bersama teman-teman? Bersama teman-teman, relawan sama psikolog. Biasanya kita psikoedukasi rutin. Bisa ke bidan, ke puskesmas, ke rumah sakit. Jadi Anda yang datang ya, mengedukasi orang? Iya, kita kerjasama dengan bidan, puskesmas, atau rumah sakit. Atau misalnya ibu-ibu arisan, posyandu, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian gitu. Kita kumpulin, terus kita edukasi. Bapak-bapaknya di edukasi suami-suami gitu? Itu kan penting ya? Ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, tentang baby blues, depresi pas kamu lahirkan. Jadi supaya mereka bisa tercegah lah dari situ. Atau setidaknya kalau misalnya mereka punya depresi atau gejala depresi, mereka bisa tahu kemana, bisa mencari bantuan. Setidaknya ada orang yang bisa diajak cerita ya, itu penting ya. Karena kalau sudah bingung mau cerita sama siapa, dipendam ya Mas Beni ya. Nah kalau dipendam, dipendam, dipendam terus itu, bisa nggak misalnya depresi itu pada waktu berulang, kasusnya itu jauh lebih berat? Bisa, sangat bisa sekali. Dan itu bisa memperburuk kondisi dia untuk pulih, itu harapannya semakin rendah kalau memang sampai ke sana. Makanya itu bukan cuma psikolog dan psikiater aja yang dibutuhkan. Karena ke psikolog itu paling cuma beberapa minggu sekali sih. Ke psikiater paling juga beberapa saat sekali sih. Nah makanya itu dukungan sosial, bagaimana keluarga menangkapi dia, itu penting banget. Kalau Mbak Yana selama ini kasus yang ditemui orang-orang yang di edukasi ini, dari kalangan ibu-ibu misalnya ya, itu banyaknya disebabkan oleh apa depresinya? Pernikahan, married by incident, atau hamil di luar nikah, atau masalah ekonomi, suaminya KDRT, bisa juga sih, terutama yang banyak dari kita itu suaminya KDRT, secara fisik, secara verbal juga. Masalah hormon, genetik, tiba-tiba semuanya bahagia, suami baik, ekonomi cukup, rumah ada gitu, atau jabatan juga ada, tapi tiba-tiba ngerasa depresi juga ada. Nggak, maksudnya secara kita lihat kasat mata kayaknya nggak ada, kayaknya lu baik-baik aja deh. Nggak semestinya punya depresi, tapi ada gitu. Sepertinya kehidupannya sangat sempurna, tapi kenapa depresi ya? Bisa kami segera kembali di segmen berikutnya.